Intro Cina aku Indonesia sengaja beli drone Anka Turki Demi menangi perang ini Cina rupanya diam-diam mengamati langkah Indonesia membeli alutsista termasuk drone Anka dari Turki Pembelian drone Anka Turki oleh Indonesia membuat Cina mengungkapkan maksud dan tujuan dari NKRI Dalam pembelian drone Anka Syiha Turki Indonesia menggelontorkan dana sekitar 300 juta dolar untuk mendapatkan selusin pesawat nirawak Tidak cuma pesawat nirawak, Indonesia juga akan mendapatkan transfer teknologi dan dukungan dari Turki dalam pengembangan elang hitam Tidak hanya mendapatkan unit UAV saja Dalam kontrak pembelian drone Anka yang masih dalam proses aktifasi ini Indonesia akan mendapatkan sejumlah hal di dalam NKRI termasuk garansi dari Turki Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com Yang menyebutkan Menhan Prabowo membeli 12 unit UAV Anka dari Turki Dalam pengadaan UAV tersebut, selain material kontrak utama terdapat pula material kontrak tambahan Berupa Integrated Logistic Support, Ground Support and Test Equipment, Flight Simulator, Infrastruktur Hangar dan Pelatihan, serta Masa Warranty selama 24 bulan Pengadaan 4 sistem UAV Anka yang terdiri dari 12 unit UAV Anka ini Merupakan upaya nyata Menhan Prabowo Dalam menindaklanjuti aran Presiden Jokowi untuk terus memperkuat sistem pertahanan Indonesia Tidak cuma karena alih teknologi Indonesia rupanya sengaja memilih drone Anka si Haturki Karena kemampuannya Drone Anka tidak hanya memiliki banyak kemampuan Namun juga dapat dilengkapi rudal atau bom Sehingga efektif mengurangi resiko korban prajurit dalam pertempuran Pemilihan drone Anka Turki rupanya karena pesawat nirawak ini Bisa mengurangi resiko korban prajurit berjatuhan dalam pertempuran Dengan bom atau rudal yang disematkan di drone Anka Maka pergerakan pasukan militer Indonesia jadi lebih fleksibel dari sebelumnya Terima kasih telah menonton